Ini aku nak cerita geng Di luar sana banyak orang bercerita Banyak berkomentar negatif-negatif Tentang TKI yang katanya kerja di Malaysia Ataupun di luar negeri yang gagal Kebanyakan mereka ini ngomong Tentang di Malaysia TKI-TKI di Malaysia ini bertahun-tahun Gak pulang, gak ada punya penghasilan Gak ada keberhasilan, gak nampak uangnya Ya itu rezeki masing-masing geng Tetapi kali ini Aku mau share Mau kasih tau sama kalian bagaimana Kehidupan aku, bagaimana Perjalanan proses aku Di TKI di Malaysia Disini saya sampaikan Betul-betul saya sampaikan buat kalian semuanya Alhamdulillah rezeki saya Di Malaysia ini sangat-sangat Baik-baik dan sangat-sangat baik Dimana Faktanya Saya di Malaysia ini punya penghasilan Punya pekerjaan Kalian kalau mau marah silahkan Saya di Indonesia betul-betul Di kampung saya Nasib saya tidak baik Tidak punya pekerjaan yang baik Tidak punya pekerjaan yang menetap Sulit untuk menjadi pekerjaan Apalagi penghasilan Ini saya bicara untuk diri saya sendiri Bukan untuk menjelaskan Indonesia Bukan sama sekali Kalian harus paham Otak kalian harus pikir Jadi Dan itu Setiap bulan saya Untuk bisa mendapatkan 3 juta per bulan Ataupun 900 ringgit per bulan Sangat-sangat sulit Sangat-sangat sulit Dan itu pun tidak konsisten Jadi Di Malaysia ini Alhamdulillah Bernasib baik Ada pada diri saya Saya bisa menghasilkan Mungkin bisa 3 kali lipat 4 kali lipat Daripada saya kerja di Indonesia Yang pertama Yang paling penting Setiap hari kita kerja Setiap hari Setiap minggu Pokoknya Yang penting ini Tinggal saya kuat mental Kuat fisik Atau tidak Jadi itu Jadi semua itu Daripada kita Semoga kita Sehat-sehat selalu Lanjut Terus pekerjaannya Itu saja Alhamdulillah Saya bernasib baik Bagi kalian semuanya Yang nasibnya orang baik Semoga menemukan jalan Menemukan orang-orang baik Yang bisa untuk bekerja Bekerja sama Bekerja di perantauan sama-sama Mencari hasil Yang baik juga Oke Terima kasih